Hai Smart Moms, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena jika kita bahagia, tentunya kita mudah untuk melakukan pengasuhan. PR terbesar orang tua saat ini adalah membentuk anak yang mampu menempatkan diri secara tepat di lingkungan. Sehingga mereka dengan mudah bisa diterima di lingkungan, semudah ketika kita mencuci dengan deterjen attack. Saat ini bersama Solusi Ibu Otec, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menanamkan sopan santun pada anak. Sopan santun adalah bagian dari norma atau value yang dimiliki oleh seorang individu. Oleh karena itu, setiap individu akan memiliki norma yang berbeda di dalam dirinya. Atau misalnya ada juga beberapa kebudayaan yang normanya berbeda. Namun, secara sosial, sopan santun adalah mengenai cara kita bersikap ketika kita dihadapkan pada aturan-aturan di lingkungan. Meskipun anak-anak terlahir dengan kemampuan dan pemahaman yang berbeda-beda, namun anak-anak dapat memahami sopan santun secara baik tergantung dari contoh yang diberikan oleh lingkungan maupun orang tuanya. Memberikan penjelasan konsep sopan santun kepada anak tentunya harus disesuaikan dengan usia anak, karena anak akan lebih mudah untuk memahaminya. Hal terpenting yang harus kita perhatikan adalah kemampuan kognitif anak berbeda-beda, dan hal itu juga berpengaruh dengan bagaimana anak menganalisa situasi yang ada di sekitarnya. Misalnya, untuk anak usia 0-2 tahun, biasanya mereka akan menganalisa sesuatu berdasarkan apa yang mereka sentuh, mengeksplorasi warna, bentuk, dan rasa. Mereka banyak melakukan analisa menggunakan sensor di dalam tubuhnya. Berbeda dengan pemahaman anak usia 2-7 tahun, yang biasanya mereka selalu mengkombinasikan informasi yang didapatkan berdasarkan apa yang mereka lihat, dan mengeksplorasi dengan kemampuan berbahasa yang mulai berkembang. Nah, untuk anak yang berusia 7-11 tahun, biasanya mereka sudah mulai memahami yang namanya konsep waktu, urutan kejadian, dan sebagainya, sehingga proses pemahamannya lebih kompleks. Untuk anak usia 11 tahun ke atas, biasanya mereka sudah mampu memahami sesuatu secara teoritis, sehingga ke depannya mereka sudah mampu membuat rencana perilaku terhadap satu situasi tertentu. Nah, jika dilihat dari perkembangan cara anak menganalisa situasi, tentunya sikap sopan santun dapat diajarkan melalui contoh langsung. Misalnya, dengan kita mengajarkan bersalaman, berkata-kata dengan intonasi yang normal, sehingga anak bisa langsung mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, orang tua dapat mulai membiasakan bercerita tentang situasi di mana anak harus bersikap sopan, dan mengapa ia melakukan itu. Misalnya, kenapa sih anak harus bersalaman, dan kenapa anak harus berbicara dengan suara yang normal. Lalu, pada perkembangan usia selanjutnya, orang tua mulai memberikan penjelasan tentang sanksi sosial atau konsekuensi yang didapatkan oleh anak ketika ia tidak melakukan sikap sopan dan santun. Misalnya, pada saat ia berbicara kasar atau intonasi yang tidak normal, tentu sanksi sosialnya adalah orang-orang nggan untuk berinteraksi dengannya. Setelah orang tua memahami tahapan perkembangan kognitif anak, dan cara mereka menganalisa situasi, nah sekarang kita belajar bagaimana menanamkan sikap sopan santun dalam 4 cara. Yang pertama adalah menetapkan aturan. Mengapa aturan? Karena aturan adalah dasar pembatas perilaku anak. Jadi, aturan ini bisa dibuat berdasarkan diskusi antara anak dengan orang tua. Biasanya, aturan yang ditetapkan untuk sikap sopan dan santun adalah mengenai cara berinteraksi anak dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Misalnya, orang-orang yang ada di lingkungannya yang usianya lebih tua, atau yang sebaya, bahkan yang di bawah usianya. Yang kedua adalah memberikan contoh dari aturan yang sudah dibuat dan memasukkan dalam aktivitas sehari-hari sebagai proses pembiasaan yang konsisten. Yang ketiga, melakukan evaluasi jika ada aturan yang sulit untuk dilakukan atau dipahami. Tujuan dari evaluasi ini adalah diskusi sehingga kita dapat mencari jalan keluar atau memodifikasi aturan yang sudah ada. Yang keempat adalah memberikan dukungan pada anak untuk selalu berperilaku positif sesuai dengan aturan atau norma yang ada di lingkungan. Namun, orang tua juga perlu memberikan kesempatan pada anak untuk menjalani konsekuensi ketika mereka tidak bisa melakukan aturan yang sudah disepakati. Pupatah lama mengatakan, Children see, children do. Anak akan belajar dari apa yang dia lihat. Misalnya, apa yang dilakukan oleh orang tua tentu akan dicontoh oleh anak. Nah, ketika orang tua memiliki hubungan yang positif, tentunya anak juga akan mencontoh perilaku yang positif. Maka, sebagai orang tua, berusahalah untuk selalu memilih dan mencontohkan perilaku yang benar. Karena perilaku yang benar akan membawa pada kebaikan. Seperti saat kita memilih deterjen attack yang berteknologi tinggi untuk memberikan hasil terbaik bagi pakaian smart mom. Nah, smart moms, itulah tadi beberapa cara solusi ibu attack dalam menanamkan sikap sopan santun pada anak. Jangan lupa subscribe channel Solusi Ibu Attack. Happy parenting dan sampai jumpa di video solusi ibu attack lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.